Sebuah truk trailer box menabrak pengendara motor di bertigaan kecamatan dekat Labungan Jawa Timur pada Senin 8 Februari 2021. Korban yang diketahui bernama Arini Suryani, warga Dusun Gawok, desa Sidobinangun, kecamatan dekat, sempat terseret hingga masuk ke sungai. Truk yang digendarai oleh Hairun, 40 tahun, mengalami rem blong saat sampai di bertigaan lampu lalu lintas. Dalam pengakuannya, Hairun menuturkan dirinya sudah berusaha mengerem saat sampai di lampu lalu lintas. Namun sayangnya rem yang diinjaknya ternyata blong. Truk bernomor polisi L8459UF tersebut melaju dari arah barat. Saat tiba di lampu lalu lintas, jembatan pertigaan dekat, lampu menunjukkan warna kuning. Hairun mengaku dirinya mulanya ingin menarobos tetapi ia urungkan niatnya itu. Saat mencoba mengerem dengan sekuat tenaga, remnya blok, diduga akibat pipa ledeng yang pecah. Sehingga truk yang ia kendarai masih terus melaju. Di saat yang bersamaan, pengendara sepeda motor bit melaju dari arah utara. Karena jarak yang begitu dekat, kecelakaan tersebut tak bisa dihindari. Korban dan motornya bahkan terseret bersama truk hingga masuk ke sungai. Truk yang mengangkut mebler berupa meja tersebut diketahui berangkat dari Semarang menuju gedangan Sidoarjo. Akibatnya, sebagian badan truk trailer box tersebut masuk sungai bersama korban. Nah, asalnya korban meninggal di lokasi kejadian dan langsung dievakuasi oleh warga dan petugas. Dalam video yang didapat oleh Tribunvideo.com, saat dievakuasi dari sungai, korban masih tampak mengenakan helm berwarna merahnya. Korban yang diketahui bernama Arini Suriani merupakan warga Dusun Gowong, desa Sido Binangun, kecematan dekat Lamongan, Jawa Timur. Sementara itu, sang sopir, Hoirun, mengaku dirinya tidak mabuk saat mengendarai truknya. Kanit Laka Pores, Lamongan Ibtu Dirman menuturkan, korban ditemukan berada di sungai di bawah truk. Korban ditemukan dalam posisi telentang dan mengenakan jas hujan berwarna merah muda dan juga tas merah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!